Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Suarezren pada video kali ini kita akan bahas tentang tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas 2 dan Pramar Prioritas 3 pada seleksi ASN P3K 2022 Oke yang pertama panitia seleksi instansi daerah menetapkan tim penilai seleksi kompetensi calon P3K untuk jabatan fungsional guru poin yang pertama yaitu penetapan tim penilai kemudian tim penilai memperoleh arahan teknis penilaian dari panitia seleksi instansi daerah yang telah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan seleksi calon P3K untuk JF guru dari Kemendikbutristek selanjutnya tim penilai pada satuan pendidikan di provinsi dan kabupaten atau kota datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian selanjutnya masing-masing anggota tim penilai memastikan keberadaan sarana atau alat penilaian antara lain komputer atau laptop yang terhubung dengan internet kemudian tim penilai menandatangani fakta integritas di atas materai fakta integritas nanti dapat diunduh pada aplikasi penilaian kemudian tim penilai melaksanakan tugas penilaian melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbutristek untuk apa saja ini nilai ada di video kami yang lainnya kemudian tim penilai menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi instansi daerah dari tim penilai berarti ke panitia seleksi instansi bisa saja dari provinsi kabupaten atau kota melihat kalau dia mungkin kalau dia mungkin kalau dia SD SMP berarti kabupaten kota kalau dia SMA SMK itu provinsi kemudian selanjutnya panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi P3K guru Kemendikbutristek dari panitia daerah ke panitia Kemendikbut melakukan pengusulan penempatan kemudian panitia Kemendikbut melakukan verifal verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagai dasar untuk penempatan pelamar P3K di tempat tugas masing-masing kemudian panitia seleksi P3K Kemendikbutristek menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai dengan tugas pelamar rekomendasi tersebut sebagai dasar PPK menentukan tempat tugas bagi calon P3K untuk jabatan fungsional guru nah jadi dari panitia Kemendikbut menyusun rekomendasi jika ada pelamar mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai kemudian panitia Kemendikbut menyampaikan hasil penilaian seleksi berdasarkan hasil verifikasi tadi dan validasi kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi kemudian panselnas menandatangani hasil seleksi dan menyampaikan kepada panitia seleksi P3K Kemendikbutristek dan terakhir panitia seleksi P3K Kemendikbutristek menyampaikan hasil seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada panitia instansi daerah bisa saja provinsi atau kabupaten dan kota oke terima kasih itu jadi dia tahapan tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 oke terima kasih silahkan like share dan komen video ini jika ingin berdiskusi juga boleh di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih